Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita berbicara di dalam satu seri kotbah tentang pelayanan jadi saya ingin menyampaikan satu tema yaitu karunia-karunia rohani di dalam pelayanan mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12 1 Korintus 12 kita akan membuka ayatnya yang pertama mohon maaf ayat yang ke-4 kita mulai sampai dengan ayat yang ke-12 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 12 dan kemudian akan dilanjutkan dengan pasal 13 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga jika sudah menemukannya saya akan membacakannya bagi kita sekalian demikian bunyi firman Tuhan 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-4 ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus Seperti yang dikehendakinya Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian pula Kristus Sekarang kita melompat ke pasal 13 ayat 1-3 Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat Tetapi jika aku tidak memiliki atau mempunyai kasih Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama sekali tidak berguna Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Sedikitpun tidak ada faidahnya bagiku Amin Cuma yang dikasih oleh Tuhan Satu kali saya membimbing satu anak muda Dan karena anak muda ini kuliah Di tempat saya melayani sebagai dosen Saya memimpin KTB, kelompok kecil Nah anak muda ini pria Pemuda ini bergumul dengan pasangan hidup Jadi dia dari dulu kepengen punya pacar Herannya tidak ada orang yang kepengen jadi pacarnya dia Gitu kira-kira Jadi dia terus kalau sharing saya ini kepengen dapat pasangan hidup Tapi belum dapat-dapat Bahkan teman-temannya menggoda dia Kalau kamu sampai dapat itu bukti bahwa mujijat masih ada katanya Jadi Nah suatu kali di dalam sharing dia berkata Saya naksir seseorang kok Kali ini naksir lagi dia bilang Yang lalu naksir gak direspon yaudahlah lupakan Kali ini saya naksir lagi dan Saya kepengen sekali Kayaknya dia sudah saya doakan Semoga dapat Tapi kok ada masalah Dia bilang Masalahnya apa saya tanya Karena dia bergereja di sebuah gereja Dia juga selain dekat dengan saya Dia juga dekat dengan pembimbing di gerejanya Dia berkata Ketika saya lapor Dengan pembimbing gereja saya Bahwa saya naksir jemaat yang lain Pembimbing saya bilang begini kepada saya Kamu belum levelnya dia Levelnya gak sama Terus kemudian Pembimbingnya ini berkata begini Kamu kan belum bisa bahasa roh kan Perempuan yang kamu taksir itu Sudah berbahasa roh Kamu tidak selevel Jadi kamu Urungkan saja niatmu Jangan taksir dia Kamu harus berbahasa roh dulu Baru boleh taksir dia Nah ini anak muda ini Cerita sama saya Dia bergumul Karena dia di gereja Yang ajarannya seperti itu Sesuai ini adalah contoh Kesalahan yang fatal Di dalam memahami Karunia-karunia roh kudus Di dalam ayat yang keempat Yang kita sudah baca tadi Sudah-sudah Dikatakan ada rupa-rupa karunia Tetapi satu roh Roh kudus Memberikan karunia-karunia Yang berbeda-beda Kepada setiap orang Kristen Di sini Paulus menegaskan Bahwa roh kudus Adalah sumber Karunia Rohani Dan di dalam ayatnya Yang ketujuh Boleh ditayangkan Saya senang sekali Kalau khutbah disini Ditayangkan ini menolong Anda lihat ini Ayat yang tujuh Dikatakan Tetapi kepada tiap-tiap orang Dikaruniakan Penyataan roh Untuk kepentingan bersama Tiap-tiap orang Ayat 11 Boleh ditayangkan Dalam ayat yang ke-11 Dituliskan juga demikian Tetapi semuanya ini Dikerjakan oleh roh yang satu Dan yang sama Roh kudus Yang memberikan karunia Kepada tiap-tiap orang Secara khusus Seperti yang dikehendakinya Jadi diulang terus Ayat 4 Ayat 7 Ayat 11 Bahwa setiap orang Kristen Diberikan karunia roh kudus Spiritual gift Secara khusus Berbeda Dan karunia ini Tidak selalu sesuai Dengan keinginan kita Tapi Sesuai dengan Kehendaknya Nyanya huruf besar Berarti karunia itu Diberikan sesuai Kehendak roh kudus Saudara mungkin Kepengin Menjadi orang Yang punya karunia Misalnya Berkotbah Ada hamba-hamba Tuhan tertentu Di Indonesia Yang diberi karunia Berkotbah Yang ketika dia berkotbah Tuhan pakai Banyak orang bertobat Saudara mungkin Kepengin seperti itu Bahkan banyak orang Sekolah Alkitab Kepengin seperti itu Tapi kalau bukan Karunianya berkotbah Berkotbahnya Akan baik Bisa Karena dilatih Tapi tetap Tidak bisa Seperti yang punya Karunia berkotbah Tidak bisa Sesuai mungkin Saudara itu Kepengin jadi berkat Menasehati orang Ada karunia Menasehati Ya Kita semua harus Saling menasehati Kata Alkitab Tapi ada orang-orang Tertentu Tuhan beri karunia Menasehati Jadi sudah bisa Merasa sekali Kalau sudah punya Problem Masalah konsultasi Sama dia itu Nasehatnya dia itu Benar-benar memberkati Lebih daripada Yang lainnya Ini orang-orang Yang dikasih karunia Menasehati Jadi karunia-karunia Kepada tiap orang ini Benar-benar berbeda Dan seperti Yang dikendaki Allah Rahudus Tidak selalu Sesuai keinginan kita Saudara-saudara Nah ini adalah Prinsip yang penting Sehingga di dalam Prinsip ini Saudara-saudara Kita tidak perlu Membanding-bandingkan Diri kita Dengan orang lain Tidak perlu Merasa sombong Kalau kita punya Karunia tertentu Dan tidak perlu Merasa iri Kepada orang lain Yang punya karunia berbeda Nah di dalam Ayat yang ke-8 Boleh ditayangkan Sampai dengan Ayat yang ke-10 Mulai ayat 8 Bisa ditayangkan Anda bisa melihat Disini Rasul Paulus Memberikan petunjuk Tentang Contoh-contoh Karunia Perhatikan kalimat ini Sebab kepada Yang seorang Roh memberikan Karunia Untuk berkata-kata Dengan Hikmat Dan Kepada Yang lain Roh yang sama Memberikan karunia Berkata-kata Dengan Pengetahuan Hikmat Sama pengetahuan Saja dibedakan Dan itu Dua-duanya Karunia Ada orang Yang kalau Bicara Sesudah Sesudah bisa Berasa Bahwa kalimat-kalimatnya Itu penuh dengan Wisdom Kebijaksanaan Sangat berhikmat Mungkin dia Pengetahuannya Tidak banyak Tapi dia Sangat berhikmat Tapi ada orang Kristen lainnya Tuhan kasih karunia Lain lagi Yaitu penuh Dengan pengetahuan Rohani Mungkin dia Kalau Memahami Membaca Alkitab Membaca Buku-buku Rohani Dia bisa Kemudian Mengerti Dia bisa Menghafal Dia bisa Menyampaikan Dan dia bisa Punya pengetahuan Yang luar biasa Ada orang-orang Seperti itu Tetapi Poin dari Ayat ini adalah Ada kata Yang diulang-ulang Silahkan ditayangkan Ayat 9 Ayat 9 Juga kata itu Diulang-ulang Kepada yang Seorang Dan Kepada yang Lain Jadi Tiap orang Lain-lain Roh kudus Memberikan Kepada Yang seorang A Kepada yang Lain B Kepada yang Lain lagi C Yang kepada Lain lagi D Jadi Sangat tegas Semua orang Kristen Karunia Rohaniya Berbeda-beda Tiap-tiap orang Nah Kalau kita Sudah mengerti Poin ini Bahkan Kalau kita Membandingkan Kalau kita Membandingkan Di dalam Ayat 28 Sampai 30 Coba anda Lihat Alkitab 1 Korintus 12 28 Mungkin Bisa ditayangkan 28 Sampai dengan 30 Disana Ditambahkan Daftar Karunia Yang berbeda lagi Dan ada yang Menarik Menurut saya Disana Kalau anda Membaca Ada rasul Ada nabi Ada pengajar Ada karunia Untuk mengadakan Mujizat Menyembuhkan Ada karunia Untuk Melayani Melayani Dan ada Karunia Untuk Yang lain lagi Ini menarik Sekali Kenapa Karena ada Karunia Yang disebut Karunia Untuk Melayani Bukankah Setiap orang Kristen Harus melayani Lalu Kenapa Ada yang disebut Karunia Melayani Coba anda Perhatikan Disitu Memimpin Jadi Apa maksudnya Kita semua Harus melayani Tapi ada orang Yang diberi Karunia Melayani Kita semua Perhatikan Memiliki Iman Tapi ada orang Yang diberi Karunia Iman Dan itu Berbeda Bahkan Di dalam Roma Pasal Yang ke 12 Di dalam Roma Pasal 12 Ayat Yang ke 7 Di sana Ada karunia Yang berbeda Lagi Yang dijelaskan Ayatnya Yang ke 7 Boleh Ditayangkan Roma 12 Ayatnya Yang ke 7 Jika Karunia Untuk Melayani Baiklah Kita Melayani Jika Karunia Untuk Mengajar Baiklah Kita Mengajar Ayat 8 Bisa Dilanjutkan Ayat 8 Jika Karunia Untuk Menasihati Baiklah Kita Menasihati Dan Siapa Yang Membagi Bagikan Sesuatu Hendaklah Yang Melakukannya Dengan Hati Yang Ikhlas Siapa Yang Memberi Pimpinan Hendaklah Yang Melakukannya Dengan Rajin Siapa Yang Menunjukkan Kemurahan Hendaklah Yang Melakukannya Dengan Sukacita Ditambah Lagi Yang Baru Kemurahan Membagi Dengan Sukacita Jadi Kalau Anda Lihat Ternyata Daftarnya Itu Berubah 1 Korintus 12 Ayat 8 Sampai 10 Ada 9 Contoh Ayat 27 Sampai 28 Ada Tambahan Yang Baru Disini Ada Contoh Karunia Lain Yang Lagi Jadi Apa Sebenarnya Maksudnya Ini Semua Adalah Daftar Yang Tidak Lengkap Memimpin Melayani Iman Berkata Kata Dalam Bahasa Roh Bernubuat Mujizat Menafsir Bahasa Roh Memberi Menunjukkan Kemurahan Berkata Kata Dengan Pengetahuan Berkata Kata Dengan Hikmat Banyak Daftarnya Jadi Boleh Enggak Ditambah Lagi Boleh Karena Ini Memang Bukan Daftar Lengkap Nah Karunia Rohani Adalah Kemampuan Khusus Yang Roh Kudus Berikan Kepada Orang Percaya Untuk Menjadi Berkat Dan Membangun Tubuh Kristus Jadi Karunia Rohani Berbeda Dengan Bakat Bakat Itu Kita Miliki Sejak Kita Lahir Karunia Rohani Kita Miliki Sejak Lahir Baru Menjadi Orang Kristen Yang Sungguh Sungguh Nah Terkadang Bakat Bakat Kita Itu Bisa Diubah Tuhan Menjadi Karunia Rohani Misalnya Anda Dari Kecil Punya Bakat Memimpin Punya Bakat Memimpin Sebelum Bertobat Ya Sudah Memimpin Di SMP Mungkin Jadi Ketua OSIS Waktu Anda Bertobat SMA Bakat Anda Ini Tuhan Ubah Menjadi Sebuah Karunia Rohani Memberkati Jemaat Anda Jadi Pemimpin Di Gereja Jadi Dalam hal ini Karunianya Ada kaitan Sama Bakat Tetapi Dalam Kasus Tertentu Saya Percaya Ada Orang-orang Tertentu Yang Tidak Kelihatan Sama Sekali Bakatnya Tapi Ketika Dia Bertobat Dia Diberi Karunia Rohani Yang Luar Biasa Ada Orang Yang Tidak Pernah Menyanyi Jadi Sejak Kecil Tidak Kelihatan Dia Bisa Menyanyi Tidak Suka Menyanyi Bertobat Hatinya Penuh Ucapan Syukur Dia Menyanyi Dengan Penghayatan Sangat Baik Dan Ternyata Suaranya Bagus Dan Memberkati Jemaat Itu Juga Bisa Dikatakan Karunia Rohani Karunia Untuk Menaikan Pujian Yang Menyentuh Hati Orang Dan Memberkati Dan Membangun Iman Orang Ada Saya Pernah Satu kali Di Bali Ada Pertemuan Waktu itu Ada orang Dari Berbagai Negara Di Asia Kumpul Ada Yang Menyanyi Dan Kita Semua Terdiam Semua Dan Banyak Yang Menangis Terharu Hanya Denger Dia Nyanyi Dia Tidak Kau Bahasa Sekali Dan Kita Merasa Dikuatkan Sekali Oleh Pujian Dia Luar Biasa Ada Orang Seperti Itu Yang Dikasih Karunia Khusus Nah Jadi Karunia Ini Adalah Satu Kemampuan Khusus Sekali Lagi Semua Orang Kristen Harus Melayani Tapi Kalau Orang Yang Dikasih Karunia Melayani Itu Lain Kita Bisa Merasa Kalau Dekat Dengan Dia Dia Itu Memang Orang Yang Suka Melayani Ringan Tangan Murah Hati Beda Aja Kita Memang Harus Begitu Tapi Orang Yang Punya Karunia Alamiah Dan Luar Biasa Kita Semua Harus Murah Hati Betul Ya Kita Semua Harus Murah Hati Tapi Orang Yang Punya Karunia Kemurahan Hati Beda Kalau Saya Enggak Punya Karunia Murah Hati Karunianya Menerima Kemurahan Enggak Saya Bergurau Nah Tapi Beneran Saya Bukan Termasuk Orang Yang Punya Kemurahan Hati Itu Saya Tahu Persis Jadi Kalau Saya Mementa Hati Firman Tuhan Untuk Murah Hati Bagi Saya Itu Penuh Pergumulan Jadi Saya Harus Berdoa Dulu Menyangkal Diri Dulu Baru Berbagi Setelah Berbagi Suka Cita Tapi Sebelumnya Itu Penuh Pergumulan Memberi Enggak Memberi Enggak Kayaknya Kok Terlalu Besar Terlalu Besar Dikurangin Aja Dikurangin Aja Yaudah Memberi Seneng Akhirnya Tapi Kalau Orang Punya Karunia Murah Hati Enggak Begitu Saya Pernah Interview Ibu Ibu Yang Saya Lihat Punya Karunia Kemurahan Hati Dia Bekerja Dia Bekerja Sesrah Dan Dia Punya Uang Yang Cukup Dia Memang Tidak Menikah Umur 60 Lebih Uangnya Harusnya Cukup Banyak Karena Pekerjaannya Cukup Mendatangkan Uang Dan Dia Tidak Banyak Pengeluaran Karena Dia Tidak Menikah Dan Hidup Sendiri Tapi Saya Lihat Murah Hatinya Luar Biasa Dia Pakai Berkat Yang Dia Terima Untuk Mendukung Hababat Tuhan Di Bukan Cuma Dikratisin Dikasih Uang Sekalian Masuk Akal Pasien Harusnya Bayar Dikratisin Kemudian Dikasih Uang Dan Itu Di depan Mata Kepala Saya Sendiri Jadi Saya Pikir Amazing Saya Tanya AI AI Kok Murah Hati Sekali Saya Boleh Tanya Enggak Waktu Melakukan Kemurahan Hati Ada Rasa Sakit Enggak Ada Menyangkal Diri Enggak Dia Belang Ya Biasa Seneng Saya Oh Ini Berarti Dia Enggak Terlalu Menyangkal Diri Seperti Saya Dia Dia Punya Kemurahan Hati Jadi Dia Beda Jadi Dia Lain Kita Semua Harus Murah Hati Tapi Ada Orang Yang Seperti Itu Kita Semua Harus Punya Iman Tapi Ada Orang Yang Punya Karunia Iman Kalau Dia Sudah Mencetuskan Sebuah Visi Tuhan Kasih Visi Ini Buat Saya Kita Gerak Sama Sama Bagi Yang Lain Kayaknya Mustahil Gak Bisa Gak Cukup Kita Gak Bisa Kita Gak Punya Duit Yang Cukup Untuk Lakukan Itu Tapi Orang Punya Karunia Iman Dia Memang Digerakkan Tuhan Untuk Yakin Itu Dan Bisa Akhirnya Ada Orang Orang Seperti Itu Sebenarnya Dikasih Tuhan Gereja Itu Dipenuhi Dengan Orang Orang Penuh Karunia Yang Berbeda Jadi Kita Tugas Kita Adalah Menerima Karunia Kita Mengembangkannya Menemukannya Menerimanya Gak perlu Sombong Dan Gak perlu Iri Jadi Menemukan Menerima Mengembangkannya Supaya Itu Kemudian Menjadi Berkat Pertanyaannya Kita Menemukan Karunia Kita Dari Mana Banyak Yang Bertanya Karunia Saya Apa Kita Selalu Menemukan Karunia Di Dalam Konteks Pelayanan Kalau Sudara Tidak Terlibat Pelayanan Sudara Tidak Akan Pernah Tahu Karunia Sudara Apa Karunia Itu Ditemukan Dikembangkan Di Dalam Pelayanan Tanpa Melayani Sudara Tidak Pernah Tahu Dan Ketika Sudara Sudara Melayani Sudara Bisa Mengevaluasi Hati Sudara Paling Bekobar Kobar Waktu Pelayanan Apa Kedua Orang Lain Paling Diberkati Waktu Sudara Melakukan Apa Jadi Kita Pelayanan Kita Menguji Hati Kita Paling Kobar Melakukan Apa Paling Bersemangat Melakukan Apa Paling Sungguh Melakukan Apa Tidak 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 Pernah Menyangka Bahwa Saya Akhirnya Menjadi Pengajar Dulu Waktu Saya SMA Bertobat Saya Ingat Saya Pernah Jadi Bendahara Pemuda SMA Kelas Dua Saya Ditunjuk Jadi Bendahara Ngitung Collective Bikin Pembukuan Nyatet Pernah Jadi Sekretaris Saya Waktu Kuliah Saya Pernah Jadi Sekretaris Komisi Pemuda Bendahara Sekretaris Pernah Pernah Jadi Song Leader Juga Saya Jadi Saya Juga Song Leader Hari Minggu Song Leader Jadi Saya Uji Semuanya Pernah Juga Suruh Nulis Artikel Warta Gereja Saya Jalani Coba Semua Tapi Ada Satu Yang Paling Saya Berkobar Cerama Makanya Seminar Terus Kerjanya Jadi Saya Suka Sekali Membaca Buku Merangkumkan Pemikiran Pemikiran Supaya Yang rumit Jadi Sederhana Lalu Mendeliver Itu Menyampaikan Itu Kepada Jemaat Nah Itu Saya Sangat Suka Selalu Berapi-api Saya Terakhir Terakhir Ini Saya Suka Sekali Memuridkan Orang-orang Yang Menginjili Dan Menolong Orang-orang Yang Dari bukan Kristen Dari Kristen Supaya Mereka Bertumbuh Melalui Baca Alkitab Melalui Buku-buku Rohani Saya Suka Melain Kayak Gitu Pujian Bisa Bisa Tapi Suara Saya Biasa-biasa Saja Ya Sembilan Bukan Enem Maksud Saya Saya Berguro Jadi Tiap Orang Berbeda Jadi Sudah Harus Menemukan Menerimanya Mengembangkannya Itu yang Pertama Yang Kedua Seserah Yang Kedua Kita Belajar Di dalam Bagian Firman Tuhan Ini Tujuan Dari Karunia Nah Mari kita Lihat Ayat yang Ketujuh Sekali Lagi 1 Korintus 12 Ayatnya Yang Ketujuh 1 Korintus 12 Ayatnya Yang Ketujuh Bisa Ditayangkan Tetapi Kepada Tiap Tiap Orang Dikaruniakan Penyataan Roh Untuk Kepentingan Bersama Untuk Apa Roh Kudus Memberikan Karunia Yang Berbeda Untuk Kepentingan Bersama Dalam Bahasa Inggris Disebutkan For Common Good Untuk Kebaikan Bersama Dengan Kata Lain Roh Kudus Memberikan Kepada Setiap Saudara Karunia Tujuannya Bukan Untuk Menonjolkan Diri Bukan Untuk Membangun Reputasi Diri Atau Sekedar Kepuasan Diri Saja Tapi Terutama Untuk Kepentingan Tubuh Kristus Untuk Pekerjaan Tuhan Ini penting Sekali Itulah Sebabnya Saudara Bisa Membaca Nanti Di rumah Di dalam 1 Korintus 14 Paulus Menegur Orang Yang Berbahasa Roh Di dalam Kebaktian Cemaat Di dalam Pertemuan Cemaat Berbahasa Roh Bersama Sama Tetapi Tidak Ada Yang Menafsirkan Bahasa Roh Boleh Enggak Boleh Ayatnya Mengatakan Ada orang Yang diberikan Ini Bahasa Roh Tetapi Harus Ada Yang Menafsirkan Jika Itu Dilakukan Di dalam Pertemuan Cemaat Supaya Itu Membangun Orang Lain Dan Ada Artinya Paulus Mengatakan Kalau Kamu Semua Berbahasa Roh Dan Gak Ada Artinya Gak Menafsirkan Semua Barengan Bahasa Roh Gak Ada Artinya Semua Maka Itu Tidak Membangun Tidak Memberkati Orang Makanya Paulus Katakan Dalam 1 Korintus 14 Aku Lebih Suka Mengucapkan 5 Kata Yang Dapat Dimengerti Untuk Mengajar Online Daripada Beribu -ribu Kata Yang Tidak Ada Artinya Saya Sedih Waktu Di Jawa Tengah Di Satu Kota Satu Kali Saya Dikasih Tahu Di Kota Itu Ada Siaran Lagu Rohani Radio Lagu Rohani Tapi Nanti Waktu Habis Lagu Rohani Siaran Radio Itu Tiba Tiba Diganti Jadi Bahasa Roh Disiarkan Via Radio Dan Bahasa Roh Semuanya Tidak Ada Artinya Dan Disiarkan Via Radio Nah Itu Adalah Penggunaan Yang Salah Karena Kalau Anda Berbicara Hal Yang Tidak Ada Artinya Itu Disiarkan Via Radio Itu Yang Dengarkan Bisa Kristen Bukan Bisa Non Kristen 1 Korintus 14 Mengatakan Itu Tidak Ada Artinya Dan Itu Tidak Membangun Bahkan Bisa Berpotensi Anda Bisa Lihat Dalam 1 Korintus 14 Anda Bisa Dianggap Gila Kata Paulus Jadi Sesuanya Harus Berpikir Kalau Tuhan Kasih Karunia Anda Untuk Menasehati Mengajar Untuk Melayani Untuk Kemurahan Hati Iman Saya harus Pakai Ini Dalam Konteks Untuk Membangun Orang Lain Memberkati Orang Lain Sekali lagi Bukan Menonjolkan Diri Atau Membangun Reputasi Diri Tetapi Untuk Kepentingan Dan Kebaikan Bersama Saya ingat Suatu Kali Saya Kenal Dengan Seorang Pembicara Pembicara Ini Pakar Pakar Di bidang Kepemimpinan Cukup terkenal Mungkin Sebagian Diantar Sudara Pernah Dengar Nama Ini Tapi Saya Tidak Usah Sebut Nah Dia Suatu Kali Ceramah Dan Saya Jadi Peserta Saya Jadi Panitia Dan Peserta Dia Ceramah Pakai Powerpoint Nah Setelah Selesai Saya Datang Ke Dia Pak Saya Tanya Boleh Saya Kalau Boleh Saya Minta Powerpoint Bapak Karena Saya Ingin Pelajari Lebih Lanjut Saya Ingin Belajar Leadership Di luar Dugaan Saya Dia Jawab Boleh Dan Kamu Punya External Hardisk External Seluruh Isi Laptop Saya Ini Powerpoint Kamu Boleh Ambil Semuanya Saya Kaget Sekali Yang Bener Saya Cuma Minta Sedikit Saya Sudah Siapkan Ratusan Slide File Kamu Boleh Copy Kamu Pelajari Kamu Pakai Kalau Kamu Perlu Bahkan Kamu Tidak Harus Sebut Nama Saya Luar Biasa Sekali Akhirnya Saya Benar Benar Dikasih Ber Giga Giga Materinya Dia Dan Setelah Itu Saya Kalau Lagi Persiapan Materi Saya Buka Buka File Saya Diberkati Orangnya Udah Jarang Ketemu Tapi Semua File Ada Di Laptop Saya Dan Saya Diberkati Dan Saya Pikir Luar Biasa Sekali Dia Sudah Tahu Nggak Untuk Membuat Misalnya Satu File Presentasi Misalnya Yang Isinya 50 Slide Itu Kalau Pengalaman Saya Itu Perlu Waktu 5 6 Jam Untuk 50 Slide Kalau Dia Kasih Ber Giga Artinya Mungkin 1000 Slide Lebih Itu Sudah Berapa Jam Waktu Yang Dia Curahkan Nah Saya Tahu Kenapa Dia Melakukan Itu Karena Dia Ingin Mementor Hamba Tuhan Dia Ingin Menjadi Mentor Hamba Tuhan Dalam Bidang Leadership Dan Dia Memberkati Banyak Orang Melalui Bukan Hanya Kemurahan Hatinya Tapi Melalui Kepandainya Merumuskan Dan Dia Berbagi Itu Membangun Sekali Dan Yang Saya Kaget Teman-teman Saya Hamba Tuhan Yang Lain Ternyata Punya File Dia Dia Jadi File Dia Itu Memang Dibagi Bagi Banyak Orang Begitu Dan Luar Biasa Memberkati Memberkati Satu Kali Dia Cerita Kalau Gak Salah Laptopnya Hilang Dan Dia Belum Sempat Backup Akhirnya Semuanya Hilangan Tapi Karena Dia Murah Hati Dia Tinggal Tarik Lagi File Dari Orang Yang Dia Pernah Kasih Balik Utuh Lagi Ini Orang Kalau Murah Hati Tuhan Punya Rencana Indah Dia Gak Punya Rencana Untuk Dihilangin Kan Dia Cerita Sama Saya Sampai Kaget Bener Juga Jadi File Itu Ada Di Orang Orang Semua Tinggal Tarik Lagi Luar Biasa Orang Kalau Murah Hati Itu Bisa Punya Jalan Kalau Itu Gak Murah Hati Semua Hilang Nangislah Seminggu Ini Kalau Pahamba Tuhan Itu Hartanya Ada Disini Tentu Bukan Manusia Sempurna Tidak Ada Yang Sempurna Tapi Ketika Saya Lihat Dia Begitu Wah Saya Bilang Ini Dia Punya Karunia Dan Dia Pakai Itu Untuk Kepentingan Tubuh Kristus Luar Biasa Sesuara Yang Ketiga Dan Terakhir Kita Lihat 1 Korintus 13 Ayat 1 Sampai 3 Ayat 1 Sampai Dengan Yang Ketiga Disini Paulus Berbicara Tentang Jalan Yang Lebih Utama Setelah Dia Membahas Karunia Rohani Pasal Yang Kedua Belas Sekarang Dia Bicara Tentang Yang Lebih Penting Dari Karunia Rohani Yang Lebih Penting Dari Karunia Rohani Adalah Kasih Sekalipun Aku Dapat Berkata Kata Dengan Semua Bahasa Manusia Dan Bahasa Malekat Jika Aku Tidak Mempunyai Kasih Aku Sama Dengan Gong Yang Berkumandang Dan Canang Yang Kemrincik Kasih Itu Menentukan Nilai Karunia Orang Dengan Karunia Yang Besar Tanpa Kasih Nilai Kegunaannya Orang Itu Di Dalam Kerajaan Allah Kecil Orang Dengan Karunia Yang Mungkin Tidak Banyak Tetapi Kalau Dia Memiliki Kasih Yang Besar Di Dalam Memakai Karunianya Dia Bisa Menyentuh Dan Memberkati Jauh Lebih Besar Sesudah Oleh karena Itu Yang Ketiga Prinsip Firman Tuhan Mengajar Kita Untuk Melayani Bukan Hanya Dengan Karunia Tetapi Memakai Karunia Kita Dengan Kasih Demi Pekerjaan Tubuh Kristus Ini Sangat Penting Sesudah Roh Kudus Telah Memberikan Kepada Gerejanya Setiap Karunia Yang Berbeda Dan Kalau Kita Tahu Ini Berasal Dari Roh Yang Sama Kita Melayani Tuhan Yang Sama Maka Di Dalam Tubuh Kristus Yang Ada Saling Mengasih Saling Melengkapi Saling Bersehati Sehingga Akhirnya Menjadi Kesaksian Yang Sangat Kuat Buat Dunia Dunia Itu Banyak Orang Pinter Tapi Dunia Akan Kagum Kalau Di Dalam Konteks Komunitas Kristen Ada Pengampunan Ada Kasih Ada Penerimaan Dan Mereka Melihat Kita Saling Melengkapi Itu Mengagumkan Saya Mau tutup Dengan Ini Satu Kali Waktu Saya Studi Di Amerika Saya Dikunjungi Mahasiswa Saya Yang Sudah Alumni Di Ukapetra Terus Kuliah Juga Di Amerika Nah Dia Cerita Begini Kepada Saya Ceritanya Singkat Saja Dia Kehilangan Laptopnya Jadi Laptopnya Hilang Waktu Dia Berangkat Kemudian Dia Ini Gak Mampu Beli Laptop Jadi Dia Ketika Di Amerika Dia Pinjem Laptopnya Teman Pakai Komputernya Perpustakaan Dan Dia Ikut Persekutuan Karena Dia Memang Aktivis Dia Pelayan Dia Ikut Persekutuan Di Amerika Orang Orang Kristen Waktu Dia Ulang Tahun Dia Cerita Sama Saya Ini Kan Baru Di Amerika Mungkin Baru Setengah Tahun Atau Belum Setahun Dia Cerita Dia Kaget Waktu Dia Ulang Tahun Dia Didatangi Teman Teman Barunya Orang Kristen Amerika Ini Mereka Malam Bawa Bawa dia Laptop Mereka Iuran Bawa dia Laptop Dia Sangat Terharu Dia Tunjukkan Laptopnya Ke Saya Yang Itu Buah Digigit Itu Nah Apel Digigit Itu Terus Kemudian Dia Tunjukkan Terus Dia Berkata Begini Dia Kan Mahasiswa Indonesia Dapat Fulbright Dapat Biasiswa Amerika Dia Itu Sekamar Sama Muslim Nah Waktu Temannya Yang Muslim Itu Tahu Bahwa Dia Itu Ulang Tahun Teman Kristen Yang Belum Lama Kenal Ini Di Amerika Tiuran Semua Beli Dia Laptop Teman Muslim Itu Secara Spontan Nyeletuk Wah Luar Biasa Kalian Orang Kristen Kalian Saling Mengasih Sampai Kayak Gitu Jujur Aku Kepingin Masuk Dalam Komunitas Kalian Kalimat Ini Meluncur Keluar Dari Temannya Yang Muslim Karena Melihat Ada Saling Memperhatikan Saling Mengasih Dunia Itu Sampai Kaget Dan Mereka Melihat Ini Amazing Ngomong-ngomong Itu yang Iuran Itu juga Mahasiswa Jadi Bukan Orang Kaya Yang Ngasih Laptop Ini Sama-sama Mahasiswa Yang Iuran Berarti Disitu Ada Orang Yang Mungkin Punya Karunia Memimpin Kenapa Untuk Ngumpulin Orang Untuk Beli Laptop Kan Perlu Ada Yang Inisiatif Yuk Kita Kumpulin Uang Untuk Beli Laptop Berarti Ada Karunia Memimpin Disitu Saya Duga Kedua Ada Karunia Memberi Dengan Murah Hati Itu Pasti Untuk Proyek Beli Laptop Itu Ada Orang Orang Yang Punya Karunia Berbeda Dan Itu Memberkati Dan Jadi Kesaksian Buat Dunia Mari Kita Menemukan Mengembangkan Dan Memakai Karunia Rohani Kita Amin Kita Berdoa Bersama Bapak Di surga Kami Bersyukur Untuk Kesempatan Ini Kami Beroleh Karunia Karunia Yang Berbeda Beda Untuk Saling Melengkapi Di Dalam Tubuh Kristus Ajarkan Kami Untuk Mensyukurinya Tidak Sombong Dan Tidak Iri Kepada Orang Lain Tapi Kami Ingin Memakai Karunia Kami Secara Maksimal Mengembangkannya Demi Pekerjaan Tuhan Pembangunan Tubuh Kristus Dan Kemuliaan Tuhan Bahkan Kami Ingin Memakainya Dengan Kasih Supaya Dunia Tahu Bahwa Kami Adalah Murid Murid Kristus Dan Mereka Pun Menjadi Semakin Mengenal Kasih Kristus Melalui Kehidupan Kami Di Dalam Komunitas Kristen Ini Di Kerinduan Kami Tuhan Berkantilah Firman Mu Meteraikan Itu Dan Tegukan Berita Firman Mu Biarkan Itu Berbuah Dalam Hidupkan Demi Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berjumpa Amin Buk 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 Buk